Pemirsa warga yang tidak menggunakan masker dan tidak menjaga jarak di Surabaya Jawa Timur dihukum berjoget oleh anggota Satuan Polisi Pambung Praja. Hukuman ini untuk memberikan efek jerah bagi pelanggar protokol kesehatan di masa pandemi COVID-19 saat ini. Teman-teman kita yang melanggar PSDB yang tidak pakai masker tidak bawa KTP dan juga masker, jadi kita suruh joget ini. Sanksi joget di tempat umum di Surabaya Jawa Timur ini diterapkan bagi warga yang tidak menggunakan masker dan tidak menjaga jarak saat keluar rumah dan di jalan raya. Para pelanggar ini diharuskan berjoget selama 10 menit dengan diiringi musik untuk memberikan efek jerah. Setelah itu para pelanggar diberikan masker gratis oleh petugas. Yang pertama untuk memberikan efek jerah, bahwa mereka pernah dihukum karena tidak banyak masker. sehingga selamanya mereka akan ingat untuk memakai masker. Yang kedua juga ini untuk memberikan atau meningkatkan imun mereka dengan mereka senang, imun mereka meningkat. Di kota Surabaya saat ini pelanggaran protokol kesehatan secara individu mendominasi selama pelaksanaan masa transisi menuju tatanan kehidupan baru yang di sekitar 60 persen. Dari Surabaya Jawa Timur, Haritam Bayong, AINews melaporkan. Terima kasih. 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 Terima kasih.